Oke gengs, jadi kita punya soal Oke, jadi Senyawa HCL yang dilarutkan dalam benzena Tidak dapat menghantarkan arus listrik Karena oke, HCL ini kan asam klorida Sebenarnya ini kan termasuk senyawa elektrolit Larutan elektrolit Jadi alasan karena tidak dapat menghantarkan arus listrik itu adalah HCL ini tidak terionisasi dalam benzena Kalau dia terionisasi, pasti dia dapat menghantarkan arus listrik Oke, nah disini kalau jawabannya lain Coba kita lihat dulu HCL membentuk endapan dalam benzena Enggak, ini kan sebuah larutan klorida itu tidak membentuk endapan Oke, kalau MB Benzena tidak menghantarkan arus listrik Ya, ini salah ya Benzena itu dapat menghantarkan arus listrik Cuman HCLnya aja nih ya Yang tidak terionisasi gitu ya HCL terurai menjadi ion hapes dan ion CL Kalau terurai ya secara otomatis dia akan terionisasi gitu ya Terurai HCL merupakan zat elektrolit ya ya Sebenarnya kalau HCL merupakan zat elektrolit ya ini benar Karena yang dimau disini kan tidak dapat menghantarkan arus listrik Alasannya kenapa gitu ya Jadi jawabannya HCL ini tidak terionisasi dalam benzena yaitu C ya Nah yang C ya oke Oke gengs, sampai disini semoga kalian paham ya Jadi terima kasih telah menonton sampai detik ini Jangan lupa buat tekan tombol subscribe See you again next time Bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton